Ayam goreng, siapa sih yang gak suka ayam goreng? Ayam goreng yang ini, bumbunya meresap banget. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa dulu. Halo, apa kabar? Oke, ini adalah bumbu-bumbu yang kita perlukan untuk ungkap ayam. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender agar lebih cepat. Atau misalkan di rumah mau diulek juga boleh ya. Untuk ayamnya, aku menggunakan ayam potong 1 kg. Kemudian kita akan baluri dulu ayamnya dengan jeruk nipis atau lemon supaya lendirnya hilang dan bumbunya bisa meresap dengan baik. Selanjutnya, setelah dikucuri jeruk dan diremas-remas ayamnya, kita cuci hingga bersih ya. Oke, sekarang kita akan blender lengkuasnya supaya lebih mudah. Kalau diparut juga bisa ya, tapi aku lebih prefer dengan cara seperti ini. Lengkuasnya harus kita potong memanjang mengikuti serat supaya tidak terlalu halus ketika diblender. Nah, untuk airnya ini harus banyak ya. Aku ambil sebagian dari 700 ml bahan ungkap. Nah, kelihatan ya, serat lengkuasnya ini masih ada. Setelah itu, lanjut blender bumbu halusnya. Selamat menikmati. Langsung panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halusnya di dalam panci. Kemudian, tambahkan bumbu aromatiknya. Nah, jahe, sereh, daun salam, dan lada putih bubuk. Tumis sampai airnya menyusut. Kemudian, langsung masukkan lengkuas. Nah, lalu masukkan ayamnya. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan gula. Kita ratakan dulu, kemudian ungkap sampai airnya menyusut. Nah, ini sudah menyusut. Tuh, ini bumbunya sudah meresap ya ke dalam ayamnya. Kemudian, kita tiriskan dulu ayamnya. Lalu, ambil sisa bumbunya, dan saring dulu agar sisa airnya yang masih ada itu nanti turun. Kemudian, kita goreng dulu ayamnya di minyak panas. Ini wajib panas ya minyaknya, karena kita akan ambil crispy-nya aja. Dan gorengnya pun cuma sebentar ya, sekitar 2 menit. Oke, ini kita balik ya. Nih, kelihatan ya, sudah kering bagian luarnya, tapi dalamnya masih lembut. Oke, sudah cukup ya. Kita angkat. Kemudian, ini aku goreng lagi sisanya ya. Nah, ini angkat dulu ya sisa-sisa lengkuasnya. Selanjutnya, kita akan goreng sisa bumbu lengkuas yang tadi. Selamat menikmati. goreng sampai kuning kecoklatan. Jangan terlalu lama, supaya tidak gosong ya. Kalau gosong, gak enak ya jadi pahit nantinya. Nah, kayak gini ya, ini sudah cukup. Jangan lupa jauh ayam goreng lengkuasnya ini langsung aku cobain pakai sambal resepnya sudah buatkan di video sebelumnya ya ini enak banget segera dicoba ya terima kasih yang juga subscribe like share dan komen video ini sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya